Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayat ke-2 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada Allah Niscaya Allah akan menghapus Kesalahan-kesalahannya Dan melipat gandakan pahala Baginya Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di penggalan yang tadi saya baca Di surat At-Tolak Allah tuh kayak Ngasih kita satu Quot Satu kalimat Bahwa Kesuksesan Seorang hamba itu Allah letakkan di dalam ketaatan Ini kata-kata kuncinya adalah Kesuksesan orang Islam itu Allah letakkan Di dalam ketaatan Allah tidak meletakkan Kesuksesan seorang hamba itu Di dalam dosa Jadi gak ada cerita Beruntung orang yang pernah berbuat dosa Itu gak ada Kan suka ada yang ngomong gini Ini dia baru-baru hijrah gitu Dia bilang Kalau dipikir-pikir Kayaknya ada untungnya juga Dulu saya pernah nakal Gara-gara dulu saya pernah nakal Sekarang saya hijrah Gara-gara dulu saya pernah Gak jelas hidupnya Sekarang saya jadi Tahu bahwa saya tuh Harus kayak gimana Ini kalimat Seperti menyilangkan Dua hal yang gak nyambung Karena gak mungkin Dosa itu memberi keuntungan Itu gak mungkin Sebagaimana Ketaatan Memberi kerugian Itu juga gak mungkin Gak ada ceritanya Orang yang berbuat baik Terus rugi Itu gak ada Kalau dia Bertransaksinya dengan Allah Kalau dia Berdagangnya dengan Allah Itu gak ada tuh Tapi kalau dia Berdagang dengan manusia Bisa nyilang Karena manusia Banyak kurangnya Kalau dia berdagang dengan Allah Gak mungkin bersilangan Kayak gitu Gak ada ceritanya Orang yang berdagang dengan Allah Dengan cara sholat Puasa Sodakoh Haji Tilawah Maafin orang lain Apapun kebaikan Yang dia berharapnya Kepada Allah Balasannya Terus rugi Gara-gara berbuat itu Gak ada Sebaliknya juga gitu Gak ada ceritanya Orang yang meninggalkan dosa Orang yang berbuat dosa Orang yang maaf Berzina Minum Dan segala macam Narkoba Terus dia untung Gara-gara itu Itu gak ada Kalau dia melihat Rugi dan untung itu Dari angle Agama Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Berjanji Bahwa Allah Meletakkan Keuntungan Meletakkan Kesuksesan Meletakkan Kebahagiaan Hanya dalam Ketaatan Allah tidak Meletakkan itu Di tempat yang lain Tidak ada Kebahagiaan Dalam Kedurhakaan Tidak ada Kesenangan Atau Keuntungan Di dalam Dosa-dosa Di dalam Maksiat Di dalam Kekufuran Itu tidak ada Allah hanya Meletakkan Semua kebaikan itu Di dalam Ketaatan Sehingga Sehingga Allah katakan Barang Siapa yang taat Allah akan Berikan bagi dia Jalan keluar Barang Siapa yang taat Allah kasih bagi dia Rizki yang tidak pernah Terduga-duga Barang Siapa yang taat Allah mudahkan Urusan-urusannya Barang Siapa yang taat Allah maafin Kesalahan-kesalahannya Dan itu Tidak Allah Pernah janjikan Kepada orang Yang berbuat dosa Siapa yang berbuat dosa Allah kasih jalan keluar Kalau dia curang Dalam berdagang Allah kasih untung Yang banyak Itu tidak ada Kaedah seperti itu Tidak ada Kaedah Allah berjanji Kepada orang-orang Yang curang Dalam timbangan Dia akan memperoleh Keuntungan Dua kali lipat Tidak ada janji Kayak gitu Jadi mustahil Kita mencari Keuntungan Kebahagiaan Kesuksesan Dengan cara Melakukan hal Yang Allah tidak suka Itu mustahil Dan inilah Kaedah dasar Dalam agama Untuk membedakan Hak dan batil Untuk membedakan Sesuatu yang baik Atau sesuatu yang buruk Sehingga tidak perlu Kita merasa Beruntung pernah menjadi jahat Beruntung pernah nakal Beruntung pernah bandal Beruntung pernah Tidak jelas hidup kita Tidak ada beruntungnya Tapi justru ustad Gara-gara saya dulu pernah nakal Sekarang saya jadi hijrah Ya kalau kamu tidak nakal Mungkin hijrah kamu sekarang Sudah sampai dimana Tetap tidak ada Beruntungnya Tapi hijrah yang sekarang Beruntung Yang dulu Tidak beruntung Jadi yang perlu dia Justru harusnya Ucapkan Bukan Beruntung saya pernah nakal Tidak Beruntung ustad Saya bisa hijrah Padahal saya nakal banget dulu Harusnya gitu Kalau Allah Tidak ngasih saya hidayah Dan mati dalam keadaan Masih banyak dosa Mungkin saya sudah celaka Sudah celaka dunia Celaka dalgedanti di akhirat Jadi yang beruntung Bukan pernah Tidak jelas Beruntungnya Justru sekarang Alhamdulillah dapat Hidayah Ada orang Ngomong gini teman-teman Lebih baik Orang yang berbuat dosa Lalu bertobat Daripada Orang yang berbuat baik Udah gitu sombong Ini kalimat Kayaknya Benar nih Tapi kalau kita Teliti kata demi kata Ini keliru Gak ada cerita Orang berbuat dosa Lebih baik Daripada orang yang berbuat baik Terus kalimat yang benarnya apa Lebih baik Orang yang bertobat Dari dosa Daripada orang yang sombong Terhadap kebaikannya Jadi Tobat lebih baik Daripada sombong Benar Tapi dosa lebih baik Daripada berbuat baik Itu gak ada Sederhana Kecil Tapi itu membuat Sebuah persepsi Di alam bawah sadar kita Sehingga kadang-kadang Kita kayak Ngeliat Begitu kita buat dosa Atau ada teman kita Buat dosa Nganggap Dia tuh Belum tentu Lebih buruk dari kamu Yang sholat di masjid Yang namanya Bermaksiat Atau Berbuat dosa Pasti lebih buruk Daripada ibadah Tapi yang sholat ini Bisa aja Nanti dia ternyata Sombong Berarti yang buruk Bukan sholatnya Sombongnya Yang buruk bukan Ibadahnya Riaknya Yang ini Buat dosa Bisa aja nanti taubat Berarti yang baik Bukan dosanya Taubatnya Artinya Kebaikan Tetap kebaikan Keburukan Tetap keburukan Dan kita Dalam hal ini Tidak dalam Rangka pengen Menjudge orang lain Hanya ingin Membangun persepsi Bahwa Ternyata memang Allah Menyediakan Segala kebaikan itu Dalam ketaatan Allah Menyediakan Kebahagiaan itu Hanya di dalam Ketaatan Jadi kalau kita Pengen bahagia Belajar taat Kalau kita Pengen sukses Belajar taat Kalau ketika kita Belajar taat Hijrah Ternyata ada Masalah Jangan Pernah Meng Sangkut Pautkan Antara Masalah itu Dengan ketaatan Kayak orang Suuzon Gini Dia hijrah Setelah Hijrah Dia ngerasa Hidupnya Lebih sulit Pendapatannya Pas-pasan Rumah tangganya Banyak masalah Kesehatannya Sering terganggu Ketika dia Usaha Ada aja Penghalang Udah gitu Dia tiba-tiba Suuzon Dia bilang Kayaknya Allah Gak rela Ini saya jadi Orang baik Ya Kayaknya Allah Ini gak rela Saya jadi orang benar Dulu ketika Saya gak benar Rezeki saya Berlimpah Semuanya Gampang Sekarang Biliran saya Pengen jadi orang Benar Semuanya Susah Mending saya Balik lagi aja Seolah-olah Kebaikan yang dia Lakukan sekarang itu Membawa dia Kepada keburukan Ini kan Nilang nih Gak mungkin Itu terjadi Terus Apa hikmahnya Setelah dia Berhijrah Dia berusaha Untuk baik Tiba-tiba Rezkinya jadi susah Kehidupannya Banyak masalah Dia tidak perlu Mengevaluasi Kebaikannya Dia hanya perlu Mengevaluasi Kekurangan-kekurangan Lain yang mungkin Belum dia perbaiki Contoh Ada orang Setelah Keluar dari Satu pekerjaan Yang syubhad Atau haram Tiba-tiba Urusan Penghasilannya Jadi susah Terus apa yang Harus dia perbaiki Bukan Mengevaluasi Mempertanyakan Apakah keputusan Dia keluar Meninggalkan Pekerjaan haram Itu sudah tepat Atau enggak Itu gak perlu Dipertanyakan Yang perlu dipertanyakan Setelah dia Mengambil keputusan itu Apakah dia masih Semangat bekerja Apakah dia masih Semangat ikhtiar Apakah dia masih Semangat bersedekah Apakah dia masih Husnuzan kepada Allah Terus memperbaiki diri Karena gak mungkin Keputusan yang baik Itu membawa dia Kepada kecelakaan Mustahil Termasuk Mutusin Gak ada ceritanya Nih gua nih Jadi gak Dapat sama dia Gara-gara Dulu gak pengen pacaran Gak ada Karena belum tentu juga Kita pacaran 10 tahun sama dia Terus jadian Belum tentu kan Pengalaman Belum tentu juga Kita yang udah kenal lama Jadi sama dia Betapa banyak Yang bahkan gak kenal Tiba-tiba jadian Yang dikecangin Sekian tahun Gak jadi Yang sama-sama Sama sekali Diamit-amitin Amit-amit dah Pokoknya Madya Jadi itu Ini artinya Tidak ada Ceritanya Melakukan sesuatu Yang gak baik Menguntungkan kita Melakukan sesuatu Kebaikan Merugikan kita Itu gak ada Sehingga teman-teman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Coba kita renungkan Kalau dalam hidup kita Selama ini Kita punya masalah Sepertinya kita Masih kurang baik Karena kalau kita Ada masalah Pasti masalah itu Muncul dari keburukan-keburukan kita Bisa keburukan hari ini Bisa keburukan kita Yang di masa lalu Gak mungkin karena kebaikan Pasti keburukan Keburukan hari ini Atau keburukan kita Di masa lalu Tinggal kita Mengevaluasi keburukan itu List Kesalahan kita Yang harus kita Perhatikan Bukan list kebaikan Lalu kita coba Renungkan Kayaknya saya masih kurang baik Tingkatkan lagi kebaikan kita Hubungan dengan Allah Perbaikin lagi Datang ke rumah Allah Seringin lagi Terutama Di prime time Apa prime time nya? Subuh Itu waktu Favorit Mengangkat kedua tangan Lebih lama lagi Terutama di waktu yang Allah sendiri turun Ke langit dunia Sudah gitu Allah bertanya Hal min dihajah Hal min taib Ada gak hambaku Yang butuh sesuatu Biar aku kasih Ya Allah butuh Allah tahu kan Butuhnya apa Ya tahu Kalau kamu Pasti jodoh Gak mungkin yang lain Kok Allah tahu Jomblo Apa sih masalah jomblo Yang paling utama Selain Itu kan Kita mah boleh lapar Kita boleh lapar perut Kita boleh Gak apa Gak jelas hidupnya Tapi hati harus terisi Kalau itu udah ada Gak makan juga Gak masalah Yang penting Siangnya makan Paginya doang Yang gak Nah ini teman-teman Artinya Kita coba Perbaiki lagi Hubungan kita dengan Allah Dan jangan pernah ragu Bahwa hubungan kita Kalau semakin baik Dengan Allah Hidup kita susah Itu gak ada Gak ada Pasangannya Kayak gitu Itu gak Makin baik Hubungan kita dengan Allah Hidup kita makin mudah Makanya Ini sekedar Inspirasi aja Saya baru juga Dapat sharing Dari seorang teman Tadi Beliau cerita Dulu sebelum hijrah Di sebuah pekerjaan Yang gak halal Beliau ngerasa Hidup beliau Penghasilannya tuh Kayak lancar gitu Banyak Untung besar Segala macam Tapi setelah Beliau hijrah Beliau ngerasa Sekarang Kenapa kok Penghasilan saya Jadi Kayak berkurang Ustaz Jadi masalah Malah susah Finansial saya tuh Bermasalah Ustaz Saya tanya Dulu sebelum hijrah Emang ada masalah apa Masalahnya sih Saya punya hutang 47 miliar Makanya saya hijrah Tapi setelah saya hijrah Kok saya penghasilannya Jadi susah Ustaz Gak kayak dulu Dulu lancar Saya balik tanya Memangnya dulu Bapak Bagaimana disebut Penghasilan lancar Sementara hutangnya 47 miliar Itu bukan penghasilan lancar Itu bukan rezeki Itu bukan keberlimpahan Itu minus Minus 47 miliar Sejak hijrah Beliau ngerasa Penghasilannya susah Gak justru Sejak hijrah Penghasilan beliau Mungkin gak bertambah Tapi minusnya Nahan segitu aja Jangan nambah lagi Pelan-pelan berkurang Minusnya Jadi misalnya 20 miliar 10 miliar Dan ini uang semua ini Saya juga kaget 47 miliar Langsung berhitung gitu Beli kerupuk Berapa Misalnya Beli baso Lumayan banyak kan ya Orang sering salah faham Dia ngerasa bahwa Dulu sebelum hijrah Lancar Padahal gak lancar Penghasilannya Lancar hutangnya Setelah berhijrah Mungkin seret gitu Tapi hutangnya juga seret Penghasilannya Allah akan perbaiki Secara bertahap Kayak orang sembuh Sembuhnya Pelan-pelan Pertama Mungkin hilang dulu Panasnya Kemudian mulai hilang Radangnya Kemudian mulai Lemesnya hilang Udah agak sehat Bertahap Artinya teman-teman Gak mungkin bersilangan Sehingga kita coba Belajar yakin Wa mayyataqillah Pasti Yajya'allahu makhroja Jadi kalau kita Berbuat baik Gak usah khawatir Kebaikan kita itu Gak bakalan sia-sia Gak bakalan Berdoa Gak bakalan sia-sia Aduh Kayaknya sia-sia Ini saya berdoa Gak ada hasilnya Gak ada Ini kayaknya rugi aja Ini saya selalu berdoa Ternyata Gak ada perubahan Gak mungkin Doa itu ibadah Dan gak mungkin ibadah itu Rugiin kita itu Gak mungkin Terus mana hasilnya Mungkin kita belum faham Tentang Fikih doa Belum faham Bukan tentang Tata cara doanya Hikmah Bagaimana cara Allah mengabulkan doa Dikabulkan Pasti Kalau gak ada Penghalang Mungkin salah satu Penghalang doanya Dikabulkan kan Makanan yang tidak halal Kan ya Salah satunya nih Atau Silaturahim terputus Kalau gak ada Penghalang Doa kita pasti Dikabulkan Allah Cuman Kita kadang Terlalu memaksakan Allah Mengabulkan Seperti yang kita pengenin Padahal bisa aja Allah Mengabulinnya Sesuatu yang lebih baik Dari apa yang kita pengenin Atau Allah mengabulkan doa kita Dengan memberikan kebaikan Yang sama nanti Di akhirat Kita hidup itu gak sekali Kita hidup itu dua kali Dunia dan akhirat Dan bahkan dunia itu Kita cuma hidup sebentar 60an tahun Dan itu pendek banget loh Kita gak pernah ngebandingin sih Makanya ngeanggap Usianya panjang 60 tahun Coba bandingkan dengan Umat kaum Nabi Solih Kaum Ad dan Samud Berapa usianya Rata-rata 1500 tahun 2000 tahun Nabi Nuh Da'wahnya doang 950 tahun Usianya lebih dari itu Sehingga dulu ada Ibu-ibu ya Lagi nangis di atas Kuburan anaknya Anaknya meninggal ABG gitu ABG meninggal SMA juga belum lulus Meninggal Entah tabrakan Entah apa gitu Meninggal Ibunya nangis di atas Kuburan Nah kasihan kamu ya Meninggal muda Belum sempat menikmati hidup Gitu-gitu Dan merintih Meratap Lewat seorang Ulama Di zaman itu Umat Nabi Solih Ibu Kenapa menangis Ini anak saya Meninggal muda Kasian Emang usia berapa Dia meninggal Masih ABG Berapa 300 tahun 300 tahun ABG Coba Terus Ulama ini Bilang Wah ibu Bersyukurlah dikasih usia 300 tahun Karena nanti akan muncul Suatu generasi Suatu umat Yang usianya Hanya 60 tahun Ibu ini kaget Hah Manusia 60 tahun Gak salah tuh Kita 60 tahun tuh Udah lama loh Bagaimana kan 60 tahun itu Gak ada apa-apanya Sampai ibu itu mengatakan Kalau saya cuma dikasih usia 60 tahun Bakalan saya pakai Itu seumur hidup saya Hanya dengan Satu kali sujud Bayangin Sujudnya aja 60 tahun Kita sujud Panjang dikit Gak bangun-bangun Ketiduran kan Sholat Imamnya baca Agak panjang dikit Berdiri sebelah kaki Aduh pegel sebelah Gantian gitu Kayak orang sholat terawih Agak panjang dikit Kan mulai Batuk pojok sana Bersin pojok sana Wah ada aja Tiba-tiba banyak sakitnya Umat nabi sholih Ibadahnya Sujudnya doang 60 tahun Bahkan Allah menciptakan malaikat Setiap hari Khusus tugasnya untuk sujud pada Allah Jadi Diciptain langsung sujud Dan tidak bangkit dari sujudnya Sampai hari kiamat Berapa jumlahnya Sehari 70 ribu malaikat Setiap hari Allah menciptakan 70 ribu malaikat Yang tugasnya itu untuk sujud Memenuhi Baitul ma'mur Memenuhi langit dunia Sehingga Baitul ma'mur itu Kata nabi Sesek luar biasa Saking seseknya Seandainya Baitul ma'mur itu Retak Gara-gara dipenuhi malaikat Maka retakan dari Baitul ma'mur itu Akan jatuh Ke atas Kaabah tepat Penuh dengan Para malaikat Bayangin sehari 70 ribu Dan satu malaikat itu Ukurannya lebih besar Daripada bumi Bumi di hadapan para malaikat Kayak bola Apa Kayak bola pimpung kali Jibril doang Satu Jibril ketika Menyampaikan wahyu Kepada Rasulullah Itu kan Jibril dengan wujud aslinya tuh Kemana nabi ngeliat ke langit Itu ada wajah Jibril Disitu Jibril Disitu Jibril Semuanya dipenuhi oleh Jibril Nabi lari Dipanggil sama Jibril Ya Muhammad Jangan lari Saya Jibril Kamu Rasulullah Nabi takut Karena gak kenal sama Jibril Tiba-tiba di follow gitu kan Nama Jibril Wah ini siapa nih Follow Followersnya Ngeri lagi followersnya Jibril Bayangin Allah Menciptakan 70 ribu Malaikat Yang tugasnya Cuma untuk Sujud Jadi artinya Kita hidup itu Gak cuma di dunia Kita hidup dua kali Dunia Dan akhirat Dan adegan kehidupan akhirat Yang kita tahu itu Terlalu disingkat oleh kita Padahal Satu ayat itu Kalau dibedah bisa Sampai seratus Bahkan seribu tahun Ada banyak sekali Adegan-adegan di akhirat Yang kita Jarang memikirkannya Dan adegan itu Pasti akan kita lalui Kita jalani Sehingga kalau doa kita Gak dikabulkan di dunia Gak masalah Tetap kebaikan Nanti kita Dapatkan Ketika di padang masyarakat Misalnya Ya Allah Mudah-mudahan Saya bisa punya kendaraan Masa naik angkot terus Masa jalan kaki terus Pengen punya motor juga Gak apa-apa Ya Allah Makanya kalau minta Jangan tanggung-tanggung Mobil ya Allah Atau Gak usah mobil Roda tiga juga Gak masalah Demo ya Ya Allah Saya pengen punya kendaraan Doa Pengen punya kendaraan Ternyata Kodarullah Dalam sekian lama Dia berdoa Gak punya kendaraan Meninggal masih Jalan kaki Atau paling-paling Sepeda ontel Gak punya kendaraan Bermotor Apakah doa dia sia-sia Gak Berarti Kalau gak dikabulkan Sejak dia hidup di dunia Nanti dia di surga itu Atau di Padang Masyar Gak punya kendaraan Kok tiba-tiba datang Kayak Alphard gitu kan Di Padang Masyar Dijemput gitu Silahkan mas Ini apa nih Kok ada Alphard di Padang Masyar Gitu kan ya Toyota Kenapa nih Kalau ada Alphard di Padang Masyar Kan dulu Mas berdoa pengen punya Alphard Yaudah Karena gak dikabulkan di dunia Dikabulkan di surga Wah bener nih Bener Yaudah Jalan lancar tuh Yang pasti Dia dapat Apa yang dia minta Terus kenapa Kita ragu-ragu Minta sama Allah Yang terbaik Kalau gak dapat di dunia Yang dapat di akhirat Sama aja kan Yang sama-sama hidup kok Malah disana lebih butuh Dari apa Yang kita dapatin di dunia Ya Allah Pengennya Yang matanya lebar Alisnya Bertaut Nyambung gitu Jadi satu Alisnya bertaut Ya Allah Terus Pipinya agak-agak Kayak tirus gitu Jangan terlalu cabi Kulitnya Apa Bening Ya Allah Kalau perlu Kalau dia minum air Kelihatan air ngalir Spesifik kan Mintanya tuh keren banget Saking kerennya Gak ada yang kayak gitu di dunia Makanya gak dikabulkan Ternyata dikabulkannya Di surga Bidadari Kamu sih mintanya terlalu keren Gak ada di dunia Nyari-nyari juga Mana nih yang kayak gini Gak ada Adanya di surga Yaudah berarti gak dikabulin Soalnya kriteria kayak gitu Gak ada di dunia Kan Allah gak akan ngasih Kurang dari itu Lebih dari itu ya Tapi kurang dari itu Enggak Yaudah Karena yang kurang dari itu Ada di dunia Tapi Allah gak mau ngasih Ngasihnya yang lebih Berarti dikasihnya Bidadari Bangkit dari kubur Assalamualaikum Hai Mudah-mudahan sih Masuk surga ya Ditunggu di pintu surga Assalamualaikum Salaman Salaman Siapa Neng Mbak siapa Masa gak kenal Mbak istri sendiri Hah istri Kapan kita weddingnya Belum sih Sekarang kita lagi persiapan Ada WO nya WO nya para malaikat Gitu kan Mau bikin acara wedding Di surga Langsung kita dibawa Di rias Segala macam Lipstickan Warna-warni Udah Terus yang jadi walinya Allah SWT sendiri Bukankah di dalam surga itu Ada pernikahan Baca deh hadis-hadis Tentang surga Bukan hanya sifat surga Tetapi orang yang ahli surga Di surga juga ada mall Dalam bahasa Al-Quran Dalam bahasa hadis Disebut dengan suh Suh itu kan pasar Bahasa modernnya mall Dan mall itu One stop shopping Kita masuk ke mall itu Keluarnya lebih keren Daripada sebelum masuk Berarti ada Kalau buat cewek itu Ada pedikur Menikur Spa Segala macam Dia masuk Wajahnya udah keren nih Keluar lebih keren Daripada sebelum dia masuk Mall Udah di treatment Seluruh tubuhnya Mall Artinya Apa yang kita minta Di dunia Kalau Allah gak ngasih Gak usah khawatir Gak ada sia-sianya Allah kasih nanti Di akhirat Ya Allah Pengen badannya Lebih tinggi Udah pull up Segala macam Nambahnya cuma Satu senti Udah setahun Kayak gitu Ya Allah pengen badan Lebih tinggi Selalu ngeliat Keteman Kalau lagi foto Pasti ngejinjit sendiri Ternyata Sampai meninggal Makin tua Makin Tawadu kan Bukan Makin Bukan makin Makin berkurang Emang fitrah manusia Kayak gitu Ya Allah kok gak nambah Malah berkurang Kalau gak dikabulkan Di dunia Allah kabulkan Nanti di akhirat Bukankah penduduk surga Itu tinggi-tinggi Berapa tingginya Laki-laki surga Setinggi Adam Berapa tinggi Adam Kata Nabi 80 hasta Ini satu hasta Setengah meter Berarti 40 meter Jangan bilang Adam itu raksasa Kitanya yang hobbit Emang kita kecil Karena kata Nabi Ala surati Artinya Fisik Adam itu ideal Idealnya cowok itu segitu Pemain basket paling 2 meter ya Ini 40 meter loh Dan itulah ideal Jadi jadi pemain basket Jangan sombong Biasa aja lah Dibandingkan Adam Bahkan kadang-kadang Ngesenggol Adam juga gak sadar Berdiri sebelah Adam Apaan sih ini di bawah Ternyata Ada kita disitu Jadi kita tuh gak ada apa-apanya Dibandingkan Ciptaan Allah yang lain Manusia aja Ada yang keren Seperti Adam Terus Usianya 2000 tahun Belum lagi nanti Kalau Kemampuan Apa Fisik yang gagahnya itu Musa kan yang paling terkenal Saking gagahnya Musa Sampai Di fitnah sama Bani Israel Kan orang Israel ini Suka fitnah Dari dulu sampai sekarang sih Suka fitnah Mereka nge-posting tuh Viral juga Waktu itu Hashtagnya Musa Penyakit kulit Dituduh Musa itu punya Penyakit kulit Musa Kudisan Musa apa gitu Viral aja Diantara Bani Israel Eh jangan dengan Dekat-dekat sama Musa Tidak ketularan Akhirnya pada menjauh dari Musa Allah belain Di akhir surat Al-Hazab Bahwa Musa itu Tidak penyakit Kulit Suatu hari Musa lagi mandi Kayak di Cerita-cerita Hikayat gitu kan Lagi mandi Di sebuah oasis Bajunya Ditaruh di atas batu Mandi cuma pakai celana Karena Badan kan Tidak urat Pakai celana Bajunya ditaruh di atas batu Mandi nih Pas sudah selesai mandi Mengambil baju Ternyata batunya Udah pindah Tadi batunya ada disini Tiba-tiba udah Sekitar 10 meter Kesana Musa harus berlari Karena takut ketahuan Badannya Kelihatan orang lain Lari Mau mengambil baju Di atas batu Eh batunya lari Dikejar sama Musa Eh hajar Saubi hajar Saubi hajar Baju saya batu Baju saya batu Batu Baju batu Kayak gitu aja Ngejar-ngejar Baju di atas batu Batunya lari Dan itu Ditafsir akhir surat Al-Hazab Itu ada hadisnya Gimana Baju Musa dibawa lari Sama batu Dengan kodarullah Lari Kemana larinya Ke pusat-pusat Orang banyak Jadi ada Skate parknya Ban Israel gitu Lewat Anak-anak Ban Israel Lagi main Apa Skate gitu Lagi nge-trick gitu ya Tiba-tiba Musa lari gitu Kayak apa Indor runners gitu kan Lari Ngejar-ngejar Baju Eh ternyata Tubung Musa itu Keren banget ya Anak-anak skate Jadi kayak ngelamun gitu Ngelir wajah Dan tubuh Musa Ternyata Badan kita kalah Sama badan Musa Lebih Atletis Lebih Apa Sixpack gitu Kan Perut Nabi juga Sixpack Gak tau Six atau Berapa yang jelas Berbentuk perutnya Kata Sahabat kan Di perut Nabi itu Kayak ada Lipatan kertas ya Atau Atau Kayak ada Batu yang tersusun Itu namanya Sixpack Jadi orang yang Onepack Berarti dia gak ikut Sunnah Nabi itu Kita harus belajar Minimal Threepacks lah Iya Berbentuk kertas Threepacks Kalau gak bisa Six Musa Ngejar lagi Terus Setelah di daerah-daerah Kayak skateparknya Anak-anak ban Israel Pergi lagi ke tempat Anak-anak yang lagi Main BMX Anak-anak Pokoknya Anak-anak street Pokoknya Dijalanin tuh Dikejar sama Musa Sampai berhentinya dimana Di pasarnya Bani Israel Di tengah pasar Itu batu Berhenti di tengah pasar Akhirnya diambil Bajunya oleh Musa Dipakai langsung Batunya dipukul Sama Musa Letak Batu Bayangin Musa itu Juara Jawaranya Bani Israel Berani loh Mbak gue nih Paling jago tuh Di antara ban Israel Batu aja Retak sama Musa Jangankan batu Kakaknya Harun tuh Dipegang janggutnya Dilempar kan sama Musa Terkenal Musa ini Sebagai Kayak Apa ya Kalau sekarang mungkin Kayak MMA lah Mixed Martial Art Jadi gulat Bisa main bawah Tengah atas Pokoknya jago lah Juara Di Apa Ultimate Fight Ini Musa nih Di zamannya Fisiknya seperti Adam Tingginya Kuatnya seperti Musa Wajahnya seperti Yusuf Kalau sekarang ngerasa wajah kita Alhamdulillah Tawadu banget Gak ada kesempatan untuk sombong Gitu ya Mending Jadi kita bisa memilih Mau sombong Mau tawadu Mending milih tawadu aja Apalagi gak ada kesempatan Yaudah saya memang kayak gini Kulitnya agak-agak dop Gitu kan Eksotis Terus wajahnya Alhamdulillah Masya Allah Berdoa Ya Allah saya pengen wajah seperti Yusuf Kalau gak dikabulkan Kita tinggal ngetes aja di dunia Ada gak orang ketika ngeliat wajah kita Ngiris tangannya gak berasa Dikasih kayak pisau potong buah gitu Ngiris tangannya Ngeliat wajah Yusuf Mereka gak berasa Kalau tangannya sudah teriris Dan mengeluarkan darah Saking takjub Terpana melihat wajah Yusuf Itu gantengnya tuh Di atas rata-rata Mau Justin Apa Justin Bieber Justin Timberlake Siapa lah pokoknya Gak ada Atau mau Siapa itu tuh yang Arab Ya gitu deh Artis-artis Eropa yang keren-keren Coba bandingin Ini saya tanya sama cewek-cewek Pernah gak cewek-cewek Ngeliat artis Korea Ngiris tangan Gak berasa Gak pernah kan Berarti Jauh lah Dibandingkan Yusuf Dan Yusuf-Yusuf Yang ada disini sekarang Nanti dikabulkannya di surga Wajahnya seperti Yusuf Yang luar biasanya lagi Tingginya seperti Adam Kekuatannya seperti Musa Wajahnya seperti Yusuf Akhlaknya seperti Muhammad S.A.W Akhlaknya seperti Rasulullah Dan gak usah tanya lagi Akhlak Rasul kayak gimana Sebaik-baik akhlak manusia itu adalah Rasulullah S.A.W Dan inti dari akhlak Nabi itu Cuma dua Ra'fah Rahmah Ra'ufun Rahimun Ra'fah itu ngerasa Gak enakan Rahmah itu Pengen ngelakuin sesuatu yang baik Untuk orang lain Itulah inti dari akhlak Rasulullah Gak enakan orangnya Ada yang datang ke rumah Nabi Gak pulang-pulang Nabi gak enak Mau nyuruh pulang Datang sahabat Datang ke rumah Nabi Udah gitu makan Setelah makan curhat Rasul saya gini Rasul boleh selfie dulu sebentar Rasul apa segala macem Kan Nabi kan kayak Lebih daripada Selebgram kan ya Semua orang pengen ketemu Nabi Tapi Nabi itu gak enak Mau nolak Nabi itu gak enak Nyuruh mereka pulang Mau ngeliat jam Kasih isyarat gitu Udah jam berapa ya sekarang Gak pada ngeh Nabi kayak diam-diam aja Mereka gak pada ngeh Akhirnya karena Nabi gak enakan Sampai Allah sendiri yang nyuruh mereka pulang Turun ayat Kalau kalian datang ke rumah Nabi Makanlah Kalau udah selesai makan Pulanglah Sampai gitu coba Karena udah turun ayat Nabi gak enak Gak menyampaikan Karena itu penintar Allah Akhirnya Nabi bilang Eh udah turun ayat loh Kata semua Oh Masya Allah Alhamdulillah Turun ayat ya Rasul Bacain Bacain Bener nih Bacain Bener Kalau kalian udah selesai makan Pulanglah Oh gitu Pulang Akhlaknya seperti Rasulullah Akhlak yang luar biasa Apalagi sebagai suami tuh Kalau pengen jadi suami romantis Jangan belajar Cuma Apa Ngegombal Romantis itu adalah akhlak Kalau dia jadi Belajar dari Rasulullah Tentang akhlak Itu pasti jadi otomatis romantis Bayangin Rasulullah ya Istrinya lagi ngambek Bisa dibikin ketawa oleh Rasul Lagi bete Bisa ketawa oleh Akhlak Rasul Kita Orang lagi ketawa Bisa bete oleh akhlak kita Lagi enak-enak ketawa Ini tiba-tiba di bete Gak ada salah-salah ngomong kan Kalau Rasul Orang bete Bisa ketawa Coba Gimana mulianya akhlak beliau Jadi jangan Merasa diri udah hebat Kalau belum bisa bikin orang bete Tersenyum Apalagi Kalau orang lagi tersenyum Tiba-tiba jadi bete Bukankah sering pasangan kita Eh kita saya Belum kan Bukankah sering cewek itu Atau istri itu Jadi bete gara-gara suaminya Ngelakuin kesalahan Udah gitu gak ngerasa lagi Salah saya apa Gitu kan ya Disuruh tidur di luar Baru sadar Oh iya saya emang salah Rasulullah itu Aisyah lagi bete Bisa dibikin ketawa Aisyah lagi Kayak marah gitu sama Rasul Terus kata Aisyah Yaudah Kalau gitu Saya laporin aja ke ayah saya Gitu Ke Abu Bakar Dia lupa Kalau Abu Bakar itu Muridnya Rasul Kiyai sama Muridnya kan gampang Eh kamu Apa Iya ya Pak Lupa kalau Abu Bakar itu Adalah muridnya Rasul Saya laporin nih ke ayah saya Kata Rasulullah Yaudah saya anterin ya Malah nawarin Antarin Yaudah gak apa-apa Anterin Boncengan berdua Naik ontak Sampai ke rumah Abu Bakar Duduk Abu Bakar bilang Ya Rasulullah Abu Bakar gak peduli Dengan anaknya Ya Rasulullah ada apa Kalau butuh sesuatu Utus aja orang Biar saya yang datang ke Rasul Jangan Rasul datang ke saya Saya jadi gak enak Nih Rasul Gak apa-apa Abu Bakar Kita ada keperluan Datang ke sini Oh ya ada apa ya Rasulullah Terus Rasulullah bilang Kak Aisyah Aisyah Boleh saya ngomong dulu Coba Akhlak apa ini Seorang Rasul Yang mulia Yang di langit Sangat dipuji-puji Jadi selebgram langit banget Semuanya kangen sama Nabi Allah aja muji-muji Rasul Tiba-tiba Seolah-olah Minta izin ke istrinya Mau ngomong Boleh aku ngomong dulu Wah Aisyah Jawaban Aisyah Ngeri lah gitu Apa jawaban Aisyah Boleh Tapi jangan ngomong Kecuali yang benar loh ya Gitu ngomongnya coba Jangan ngomong Kecuali yang Yang benar Karena Aisyah lagi marah nih Abu Bakar Emosi Karena merasa Nggak pantas Aisyah bicara Kayak gitu Di hadapan Rasulullah Bukankah Allah sendiri Yang mengatakan Rasulullah itu Orang yang jujur Orang yang Kenapa Aisyah bilang Jangan bicara Kecuali kebenaran Abu Bakar langsung Ngedorong Aisyah Ya Aisyah Ma'adhaullah Ya Aisyah Innalillah Kalau bahasa kita Bagaimana kamu Mengatakan hal demikian Di hadapan Rasulullah Dia itu Rasulullah Ya Aisyah Marah-marah Abu Bakar di hadapan Aisyah Dilerai sama Rasulullah Jadi Rasulullah Menengahi diantara Abu Bakar dan Aisyah Ya Aba Bakar Rasulullah malah marah Kak Abu Bakar Bukan dalam hal Bukan untuk ini Kami datang ke sini Supaya kamu Marahi istri saya Enggak Dia enggak salah Ya Abu Bakar Kamu jangan marah-marah Sama istri saya Ya Rasulullah Abu Bakar Maaf-maaf ya Rasulullah Itu keceplosan Terus Nabi Di antara kedua orang itu Tiba-tiba ngeliat ke belakang Ke arah Aisyah Dan bilang Tuh Aisyah lihat Aku kan ngebelain kamu kan Akhirnya Aisyah Ya ya Udah gimana sekarang Udah pulang aja Daripada orang itu ngamuk lagi Pulang Pulang ketawa-ketawa Berdua Abu Bakar yang jadi Malah bingung sendiri gitu Pulang Coba lihat akhlak Rasul Tingginya setinggi Adam Kekuatannya seperti Musa Wajahnya seperti Yusuf Akhlaknya seperti Rasulullah S.A.W. Jadi enggak mungkin Kita berdoa Yang keren-keren Terus sia-sia Enggak Kalau enggak dikasih sekarang Dikasih nanti Kalau enggak dikasih nanti Dikasih nanti Di akhirat Yang pasti dikasih Sama Allah Kebaikan Tidak mungkin Sia-sia Teman-teman yang dirahmati Allah Terus katanya Terus katanya Di sekolah yang favorit Sedangkan kita yang jauh Sedangkan kita yang jujur Ternyata Ternyata Kita lebih Kita lebih Terus dari pada dia Sehingga suatu saat Ketika ada masalah Menghadapi realitas hidup Kita lebih siap Daripada dia Tetap Jujur itu baik Makanya Nabi mengatakan Ini kaedah nih Kalian harus jujur Kata Nabi Karena sesungguhnya Jujur Membawa kepada Albir Kebaikan Dan kebaikan Membawa kepada Aljannah Surga Hati-hati Dengan dusta Karena dusta Membawa kepada Fujur Kedurhakaan Dan Kedurhakaan Membawa kepada Nar Neraka Jadi gak pernah Nabi menyilangkan Kalian harus Dusta Karena dusta Membawa kepada Kebaikan Gak ada Tetap Jujur Kebaikan Pasangannya Dusta Kedurhakaan Itulah pasangannya Kebaikan Pasangannya Buahnya adalah Surga Sedangkan Kedurhakaan Buahnya adalah Neraka Pasti kayak gitu Makanya dari itu Teman-teman Kita belajar Untuk yakin Jadi pemaaf Jadi pemaaf itu Kebaikan Apa keburukan Tinggal kita Taruh aja tuh Di kotak yang mana nih Kotak yang baik Berwarna putih Atau kotak yang Buruk Berwarna hitam Kotak yang baik ini Gak mungkin sia-sia Tinggal kita Tanya Dan jawab Dengan jujur Memaafkan itu Baik apa buruk Sehingga Tidak ada cerita Enak banget Dia maafin Saya yang rugi Dia yang untung Gak ada Memaafkan itu Pasti untung Orang yang dimaafin Untung juga Sama-sama untung Tapi memaafkan Lebih besar Keuntungannya Daripada orang yang Dimaafin Sedangkan Kalau kita gak maafin Sama-sama rugi Nih Analogi sederhananya Ada orang yang Nyakitin perasaan kita Atau Sebutlah Ada orang yang curang Sama kita Terus kita jadi Dirugiin sama dia Seratus ribu Seratus ribu nih Dirugiin sama dia Terus Ada teman kita Pihak ketiga Nawarin ke kita Sesuatu Dia bilang Eh Maafin dia ya Walaupun dia pernah Nyurangin kamu Seratus ribu Maafin aja Dia teman baik saya Kalau kamu maafin Nanti saya ganti Sepuluh juta Mau gak Coba Dalam kondisi Kita ngomong gak Enak aja Dimaafin Sepuluh juta Saya seratus ribu Ilang loh Gak mungkin kan Karena kita yakin Sepuluh juta itu Lebih gede Daripada seratus ribu Oh yaudah Saya maafin Mana sepuluh juta Dan jangan bilang Kalau saya gak Apa Maafin mungkin Kalau saya gak dirugiin Mungkin saya udah Dapat sepuluh juta Seratus Gak kayak gitu sih Logikanya Makanya Allah menawarkan Tidakkah kalian suka Jika Allah mengampuni Dosa-dosa kalian Caranya adalah Maafkanlah Dan berlapang dadalah Allah seolah-olah Nawarin sesuatu Yang lebih baik Daripada yang kita berikan Dan kalau kita Analogikan dengan materi tadi Seolah-olah Kalau kita Kehilangan seratus ribu Lalu kita maafin Allah ganti Sepuluh juta Pasti kalau kita yakin Kita akan katakan Gak apa-apa deh Saya maafin Demi sepuluh juta Berarti masalahnya bukan Mana yang baik Mana yang buruk Yakin gak nih Dengan balasan Allah Itu doang sih masalahnya Yakin gak Kalau kita berbuat baik Allah bakalan ngasih Kita yang lebih baik Dari apa yang sudah kita lakuin Bab yakin Bab Iman Bab Believe Keep the faith Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Ada kan Sahabat Nabi Orang ansur Yang Yang dapat berita Bahwa dia ahli surga Padahal dia bukan ahli Ibadah sunnah Nabi lagi nongkrong nih Sama para sahabat Lagi nongkrong Tiba-tiba Nabi bilang Eh Tunggu ya Bentar lagi Ahli surga lewat Ditungguin Sama para sahabat Lewat seorang laki-laki Terus sahabat nanya Itu ya rasul Wah kepo kan Ahli surga Besok Ternyata Nabi ngomong lagi Orang yang sama lagi lewat Sehingga Seorang sahabat Nabi Kalau gak salah Namanya Abdullah bin Amru Bin As Dia penasaran Stalking nih Buka IG-nya Akunnya apa Dia posting apa aja sih Kok jadi ahli surga Pas dilihat Posting ibadah Ibadahnya biasa-biasa aja Paling sholat lima waktu Gak ada yang luar biasa Yang lain juga gitu Posting tentang sedekah Kayaknya dia gak Jarang sedekah Paling juga zakat Posting tentang puasa Jarang puasa sunnah Paling juga Ramadan Posting tentang tilawa Standar-standar aja lah Satu hari lima belas jus Gak ada yang luar biasa gitu Gak satu hari satu jus gitu Standar lah ya Gak ada yang istimewa Akhirnya setelah di-stalking Semua amal soleh yang sunnah Kayaknya dia gak ada yang istimewa Terus kenapa jadi ahli surga Lalu nanya langsung DM Eh kata Nabi Kamu itu ahli surga Tapi saya perhatiin Postingan kamu biasa-biasa aja deh Kenapanya followers kamu banyak Kalau bahasa kita Dia bilang Ya saya gak ada yang istimewa Memang kayak gitu Seperti yang kamu lihat di akun saya Oh yaudah Kalau gitu saya unfollow aja ya Eh entar dulu Pas mau unfollow Baru dijelasin Mungkin ini nih Coba yang kamu gak ngeliat Coba lihat instastory saya Ya Jangan melihat postingannya doang Oh gitu Lihat instastorynya Ternyata Setelah diteliti-teliti Dia punya amal solehnya itu Bukan ibadah sunnah Kalau yang wajib gak usah diomongin lagi lah ya Udah pasti Bukan yang sunnah Bukan tahajud Bukan puasa Senin Kamis Bukan sedekah Bukan tilawah yang banyak Ternyata Keistimewaan dia itu adalah Hatinya bersih Sari roh Amal yang tersembunyi Itu yang istimewa dari dia Dia ibadahnya itu bukan ibadah Fisik Tapi ibadah Apa Hati Itu yang diibadahi Gimana hatinya bersih Dia itu gak pernah dengki sama orang Temennya nikah duluan Alhamdulillah Temen saya berkurang Satu lagi yang jomblo Gitu Reunian Tinggal dia sendiri Yang datang dengan supir ojek Yang lain semuanya datang dengan Pasangannya Dia Alhamdulillah ya Kalian pada punya pasangan semua Hebat Hebat gitu tuh Dan itu gak Gak lebay Gak acting Bener-bener Dia bahagia gitu Eh kamu udah nikah Alhamdulillah Masya Allah Udah punya anak Masya Allah Lagi hamil Masya Allah Pokoknya semuanya Dia bahagia Lah kamu Gitu-gitu doang Gak pernah ngerasa Dengki sama orang lain Hasad Karena orang dapat nikmat Dia gak Gak Ini orang yang bersih hatinya Terus Kalau ada orang yang bersalah Kepada dia Dia doain malam hari Ya Allah Maafin dia Mungkin dia gak sengaja Mungkin dia lupa Mungkin dia sekarang Udah meminta ampun Kepadamu Ya Allah Saya juga udah memaafkan dia Maka maafkanlah Ini orang beribadahnya Ibadah Batin Ibadah hati Sehingga masuk surga Artinya apa Artinya Kadang-kadang Kebaikan yang kita lakukan itu Simple Sederhana Tetapi Yang pasti Gak mungkin sia-sia Bayangin dalam Islam itu Indah banget agama Islam itu Beramah soli Salah Tetap berpahala Kok bisa Beramah soli Salah Tetap berpahala Kalau salahnya Itu karena gak Gak faham Gak sengaja Contoh Hadis tentang Ada orang yang bersedekah Tiga kali Tiga kali salah Dia sedekah Ya Allah Malam ini saya pengen sedekah Kepada orang yang pertama Saya temuin di luar rumah Keluar nih Nemu orang lagi lari-lari gitu Terengah-engah Eh Ntar dulu mas Ini sedekah buat kamu Alhamdulillah Makasih apa Maturnuwon Pergi aja Besok-besok Jadi heboh gitu Kata orang-orang Di tetangganya Semalam Ada pencuri Dapat sedekah Wah Ternyata salah Ngasihnya ke Pencuri Malam kedua Doa lagi Ya Allah Semalam saya salah Sedekahnya ke pencuri Tau gitu gak bakalan Saya kasih Mudah-mudahan Malam ini Benar ya Allah Saya akan kasih sedekah Buat orang pertama Yang saya temuin di luar Agil lewat keluar Tiba-tiba Melihat cewek Dandan gitu Saya lagi duduk Mbak lagi ngapain Enggak Lagi nunggu Temen gitu Yaudah ini buat mbak Alhamdulillah Masya Allah Nangis-nangis gitu Pulang Besok-besok Tetangga ngomong Semalam Seorang perempuan Penzina Dapat sedekah Astagfirullahaladzim Dua kali salah Malam ketiga Doa lagi Ya Allah Please Kalau bisa malam ini Benar nih Sedekah masa Dua kali sedekah Salam mulu Sedekah lagi Pulang Besok kata orang Semalam aneh Ada orang kaya Dapat sedekah Kaya tapi Dapat sedekah Akhirnya malam keempat Dia tidur Mimpi Ditemuin malaikat Dan mimpi orang soleh Dan mimpi orang soleh itu Adalah Salah satu Di antara bagian Kenabian Kebenaran Dan mimpi Ditemuin malaikat Kata malaikat Ya Fulan Jangan sedih Tiga kali Kamu bersedekah Tiga-tiganya berpahala Sedekah kamu Yang pertama Kepencuri Gara-gara itu Apalagi benar Kalau dia baca yang benar Bukan yang benar Yang pertama Berarti dia dapat Timbangan yang berat Kebaikannya nanti Di akhirat Di padang masyar Kalau dia ngucapin yang kedua Karena gak sengaja Keliru Maka setiap kali Dia mengatakan itu Allah tanam Satu pohon kurma Untuknya di dalam surga Salah zikir aja Ditanamin pohon Kurma Dan pohon kurma itu Dia berjalan Seratus tahun Di bawah pohon itu Belum keluar dari naungannya Saking gedenya Pohon kurma Bayangin Kalau sehari Teman-teman Pengen punya kebun yang luas Ucapin aja Subhanallah Al-Azimi Wabi Hamdi Subhanallah Al-Azimi Wabi Hamdi Seratus kali Alhamdulillah Ya Allah Kebun saya Seratus pohon kurma Itu gede loh Dan itu janji Rasul Dan itu terjadi Mudah banget Kalau kita pengen punya Saldo gede Nanti di akhirat Tinggal bilang La haula wala kuwata illa billah La haula wala kuwata illa billah Itu adalah kalimat Yang kata Nabi Seperti barang Harta karun Disimpannya itu Langsung di bawah arush Tiba-tiba pas nanti di akhirat Kita jadi orang kaya raya Nih kekayaan kamu Nah dari mana nih La haula Subhanallah Alhamdulillah Zikir-zikir luar biasa Salah ngomong aja Kalau zikir Tetap berpahala Salah Misalnya Ada temen kita Dapat musibah Alhamdulillah Salah kan ya Musibahnya apa Baru diputusin Misalnya Alhamdulillah Eh maksudnya Innalillah Alhamdulillah juga Sedikit Salah ngomong nih Alhamdulillah Zikir Tetap berpahala Apalagi kalau Benar Walaupun sebetulnya Dapat musibah itu Gak selalu Taraju Gak selalu Innalillah Mengucapkan Alhamdulillah Ketika musibah itu Pahalanya gede banget Cuman kan gak Mampu kita Ketika ada musibah Kematian Orang yang kita Cintai Wafat Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kan Gak kuat ya Iman kita Belum selevel itu Tapi ada hadis Nabi Mengatakan Ada seorang Bapak Seorang ayah Yang kehilangan Putra Kesayangannya Satu-satunya Anak yang dia miliki Masih kecil Meninggal Allah bertanya Kepada malaikat Dan Allah Lebih tahu Jawabannya Ya malaikat Siapa yang Engkau cabut Nyawanya Kata malaikat Seorang bayi Ya Allah Laki-laki Kata Allah Bagaimana Keadaan Ayahnya Ketika Bayinya Wafat Dia mengatakan Alhamdulillah Innalillah Wa inna ilahi Raji'un Ya Allah Dia sabar Allah bertanya lagi Apakah dia punya Anak yang lain Selain itu Kata malaikat Tidak Apakah dia mencintai Anaknya itu Sangat Terus Allah Bilang Wahai malaikat Saksikanlah Sesungguhnya Aku bangun Untuk dia Sebuah istana Di dalam surga Dan aku beri Nama istana itu Dengan nama Bayi tul hamdi Istana pujian Karena dia Mengatakan Alhamdulillah Baru innalillah Ketika dapat Musibah paling besar Kehilangan Anak satu-satunya Dan ini Hanya boleh Kita amalkan Untuk diri sendiri Kalau orang lain Kena musibah Jangan Alhamdulillah Gitu Jangan Innalillah Saya ikut berduka cita Enggak Kalau diri sendiri Baru Alhamdulillah Rabbil Alamin Minimal Alhamdulillah Ala kulli hal Innalillah Wa inna ilahi Rajuh Artinya Sikir Kalimatan Tayyibah Asluha Sabitun Wa faruha Fissama Tuti Ukulaha Kullahinin Biizni Rabbihah Gimana aja Baik aja pokoknya Yang namanya Kalimah Kebaikan Di sisi Allah Tapi kalau kita Ngucapin selain zikir Bener aja Kadang-kadang Enggak berpahala Kalau zikir Keliru aja Bukan salah mungkin ya Keliru aja Berpahala Makanya Kebaikan itu Enggak bakalan Sia-sia Akhlak mulia itu Enggak bakalan sia-sia Tersenyum itu kebaikan Jadi enggak usah Pelit Untuk tersenyum Enggak usah perhitungan Senyum enggak ya Senyum enggak ya Kecuali kepada Yang bukan muhrim Lawan jenis Kalau sesama Laki-laki Senyum itu Enggak usah Perhitungan Ah malasah Senyum sama dia Enggak usah Karena enggak akan rugi Kita tersenyum Kepada orang lain Apalagi cuma Gara-gara Beda mazhab Masa enggak mau senyum Yang satu kunut Yang satu enggak kunut Enggak mau senyuman Ini agak-agak aneh Menurut saya nih Hanya gara-gara Masalah kunut dan enggak kunut Jadi enggak senyum Hanya gara-gara Tarawhinya 2, 3, dan 11 Jadi enggak saling senyum Bukankah Rasulullah Menyikapi perbedaan itu Dengan senyum Perbedaan pendapat Teman-teman By the way Itu udah ada Sejak zaman Nabi loh Bukan zaman kita doang Zaman Nabi itu Udah ada perbedaan pendapat Salah satunya Dua sahabat Yang musafir Terus Masuk waktu sholat Tapi enggak ada air Akhirnya mereka tayamum kan Tayamum sholat Udah selesai sholat Jalan nih Nemu air Ikhtilaf Yang satu bilang Kita harus sholat lagi nih Dengan berwudu Soalnya tadi Enggak ada air Kita tayamum Jadi batal Kalau udah ada air Yang kedua mengatakan Enggak dong Tayamum juga sah Karena debu itu Alat bersuci kedua setelah air Rame Tapi kan sekarang ada air Tapi kan yang penting Tadi udah ngelakuin sholat Sesuai dengan keadaannya Akhirnya Satu sholat lagi Yang satu lagi Nungguin Kalau kita nungguin Mungkin ngecat Update status Ngeliat Instagram Siapa yang lagi posting Kayak gitu ya Nungguin aja pokoknya Selesai perjalanan pulang Lapor ke Rasulullah Ya Rasul Kami tadi ada masalah di jalan Diceritain Apa komen Nabi Nabi mengatakan Kamu yang sholatnya Cuma sekali Dengan tayamum Kamu sudah tepat Kalau kita kan Buru-buru membandingkan Kalau tepat Berarti keliru kan Ternyata enggak Sedangkan kamu Yang sholatnya dua kali Tayamum dan berwudu Maka kamu mendapatkan Dapat dua pahala Nabi tersenyum Jadi kalau kita Ngeliat perbedaan pendapat Nggak tersenyum Berarti kita bid'ah Ada Lebarannya kapan nih Sabtu apa minggu Yang satu Sabtu Yang satu Minggu Sunnah Ini gimana nih Mau kunut atau enggak Senyumin aja dulu Tinggal setelah itu Kita memilih Yang mana yang paling kita Yakini Tetapi tetap senyum Ini gimana nih Mau Apa Tahlilan apa enggak Tahlilan Doa sendiri-sendiri aja Yang mana enggak Yang penting Kita mengambil yang kita yakini Udah gitu senyum Toh dua-duanya juga Ada ulama yang sudah membahas Apa Bahsul Masail Atau fikih-fikihnya masing-masing Akhlak Jadi enggak ada ruginya Tersenyum Masa senyum Milih-milih Ngeliat dulu wajahnya Ini kira-kira ada Ada mirip-mirip dengan golongan saya Enggak nih Baru tersenyum Enggak kayak gitu Itu akhlak Makanya teman-teman Enggak ada sia-sianya Berbuat bayi Enggak ada sia-sianya Kita maafin orang lain Enggak ada sia-sianya Kita ikhtiar Mencoba Datang ke rumah dia Ditolak Datang lagi ke rumah dia Ditolak Datang lagi ke rumah dia Enggak usah ganti-ganti rumah Itu aja dulu Sampai dia Enggak kuat lagi nolak Akhirnya diterima Yaudah deh Sekarang jadi aja Oh Jadi benar Pak Saya diterima Benar Oh Kenapa pertimbangannya Pak Saya Capek nolak Ternyata gara-gara capek nolak Diterima Alhamdulillah Jadian kan Enggak ada sia-sia Kayak Julaibib Dia Datang-datang-datang Ditolak semuanya Akhirnya ke masjid Dan kalau kita punya masalah Masjid itu adalah tempat Paling baik untuk kita datang Kata sahabat An-nabiyya Iza hasibahul amr Fadzi'a ilas sholah Nabi itu kalau ada masalah dikit Sholat Ada masalah dikit Sholat Sholat apa namanya Kalau kita nyebutnya Sholat hajat Boleh juga disebutin Misalnya kayak Sholat Ada maunya Atau sholat request Gitu kan ya Ada keinginan Sholat Atau sholat Galau Apa itu Istiqoroh Dan by the way teman-teman Sholat galau ini Sholat istiqoroh ini Hanya berlaku untuk Dua pilihan yang sama-sama baik ya Jangan yang satu halal Yang satu haram Istiqoroh Gak perlu itu Jelas-jelas ini halal Yang ini haram Gak perlu istiqoroh Pilih yang halal Tapi kalau dua-duanya halal Dua-duanya baik Bingung nih yang mana nih Yang satu hafal 30 jus Setelah lagi hafal jus 30 Gimana ya Yaudah Istiqoroh Karena dua-duanya juga Soleh Soleh Pengen menghafal Quran Yang jus 30 Hafal Yang 30 jus Pengennya sih gitu Tapi baru mulai menghafal Baru jus 30 juga Istiqoroh Nabi itu ada masalah dikit Sholat Ada masalah dikit Sholat Sehingga ketika selesai sholat Hati jadi lebih tenang Menyelesaikan masalah itu Dengan otak yang dingin Sampai Nabi pernah Ada masalah dengan keluarganya Ke masjid sholat Turun ayat Surat At-Tahrim Yang menegur Istri-istri beliau Kalau kalian gak minta maaf Sama nabi Dan memperbaiki urusan kalian Akan Allah Ceraikan kalian Dengan nabi baik-baik Udah gitu diganti Untuk nabi perempuan Yang lebih solehah Lebih cantik Lebih perawan dari kalian Datangkan pertolongan dengan Datang kepada Allah Gak sia-sia Ah saya udah sholat-sholat Tapi tetep aja Kayak gini hidup saya Enggak Kalau gak sholat Mungkin lebih parah dari itu Untung udah sholat Kayak ada orang yang Tadi saya bilang Justru gara-gara Sholat Jadi kehilangan sendal Mungkin kalau gak dia sholat Kehilangan motor kali Untung gara-gara sholat Cuma hilang sendal Tetep gak mungkin Kebaikan itu Membawa kita kepada keburukan Itu gak mungkin Mustahil banget Dan kita harus buang itu Dari hati kita Gak ada persilangan Antara baik dan buruk Tetep jalannya sendiri-sendiri Berbeda Hak dan batil Nur dan Zulumat Gak ketemu Kita dengan Keluarga kita Ngalah Sabar Itu gak mungkin sia-sia Dengan orang tua kita Berbakti Enak aja orang tua saya itu Mentelantarkan saya Dari kecil Gak disekolahin Gak dikasih makan Atau mungkin kita pernah Sakit hati sama orang tua Tentang masa lalu Gak mungkin berbakti Kepada orang tua kita Itu sia-sia Terus apa hasilnya Ngapain saya berbuat baik kepada dia Jangan berbuat baik Karena kita berdagang Dengan makhluk Sehingga kita harus Melihat orangnya dulu Pantas gak kita berbuat baik Ke dia Enggak Berbuat baiklah Karena kita berdagang Dengan pemilik Alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala Terserah makhluknya siapa Mau dia ayah yang Mungkin jadi teladan kita Mau dia ayah yang Mengecewain kita Yang jelas Allah suruh Berbuat baiklah Kepada orang tua Ya udah kita berbuat baik Dan itu gak bakalan sia-sia Setidaknya Itu akan ditiru oleh Anak kita Anak kita belajar Berbakti kepada orang tua Dari gimana sikap kita Kepada kakeknya Anak kita Oh ayah tuh Kalau ketemu kakek Kayak gitu Kalau kakek ngomong Ayah diem Kalau kakek marah Ayah senyum Kalau kakek misalnya Minta tolong Ayah tolongin Kalau kakek misalnya Mau berdiri Ayah pegangin Kalau kakek misalnya Haus Ayah ambilin air Atau minimal gelas Airnya ambil sendiri Misalnya Itu ditiru oleh Anak-anak kita Oh berarti Gak gini Harusnya ke orang tua Dan Al jazak Min jin sil Amal Itu kaedah Balasan Tergantung Jenis amal Kalau kita Berbuat baik Ke orang tua Berarti balasannya Anak kita Akan berbuat baik Kepada kita Kalau kita Makcomblangin Teman kita Nanti orang akan Makcomblangin kita Al jazak Min jin sil Amal Berarti salah satu tips Untuk hijrah status Sering-sering Makcomblangin Teman kita Eh lu mau nikah ya Biar gue bantuin Lu mau nikah ya Biar gue bantuin Terus aja Satu saat tiba-tiba Ada yang ngebantuin kita Untuk menikah Kalau gak dibantu manusia Lebih baik lagi Biar Allah yang membantu Yang tadi hatinya Biasa-biasa aja Tiba-tiba jadi Terpaut Allah yang membolak Balikan hati Al jazak Min jin sil Amal Balasan itu Tergantung Jenis amal Ada lagi kaedah Balasan itu Tergantung Tingkat kesulitan Dalam berbuat baik Kayak misalnya Kita sholat Satu sof yang bareng Tapi balasannya Beda-beda Tergantung Jarak rumahnya Dan kesulitan dia Untuk datang ke masjid Dan kaedah ini Walaupun bukan hadis Tapi diambil Dari ayat dan hadis Disimpulkan oleh ulama Jadilah sebuah Kaedah fikih Sehingga kita belajar Islam memang tetap Harus dari ulama Intinya teman-teman Berbuat baik Gak akan sia-sia Nabi sabar Dengan istri-istrinya Yang sedang ngambak Cemburu-cemburuan Ternyata berbuah kebaikan Kadang-kadang Menyelesaikan masalah itu Bukan dengan Meluarin Ayat dan hadis Ini ada yang unik ya Saya perhatiin Rata-rata Nabi itu Kalau istrinya Lagi ngambak Gak pakai ayat dan dalil Eh Aisyah Dengerin nih Saya bersabda Gak ada kan Ini bukan Riwayat Bukhari Muslim Riwayat beliau Lebih sahih lagi kan Daripada Bukhari Muslim Kenapa Nabi Gak pakai hadis itu Kita Ada masalah dikit Dengan pasangan Langsung googling Istri yang Saleha itu Kayak gimana Cari browsing Udah gitu dapat Langsung forward ke istri Mah nih baca Ini hadisnya Nabi aja gak gitu-gitu Amat pemilik hadis Mah tuh ada tuh Hadis Lupa Bapak Bukhari Bapak Muslim Bapak Imam Haram Pokoknya hadisnya Soahi Nabi aja tinggal bilang Hadisnya riwayat saya Dari saya Oleh saya Udah selesai Apalagi masalahnya Tapi Nabi gak pakai Itu hadis Untuk Apa Memarahi istrinya Kalau Nabi Menyampaikan hadis Tentang perempuan yang Saleha Pasti momennya Lagi normal Bukan lagi marahan Kalau lagi marahan Nabi gak pakai hadis itu Nabi pakai akhlak Berarti Likul lima Komin Makol Segala kondisi itu Ada teksnya Jangan asal Sampaikan walaupun satu ayat Kita gak peduli konteksnya Asal ada salah langsung Kita serang dengan dalil-dalil neraka Padahal Nabi itu Menyampaikan surga dulu Baru neraka Coba teman-teman Baca surat Nuh ya Ayat satu sampai ayat Terakhirnya kan Cuma satu halaman tuh Satu halaman setengah Jarak ayat satu Dengan ayat terakhir Itu cuma satu halaman setengah Tapi pada realitanya Sembilan ratus lima puluh tahun Selama Sembilan ratus lima puluh tahun Nabi Nuh berda'wah Nabi Nuh tuh doain yang baik-baik Ya Allah Mereka sudah saya da'wahin Maafkanlah mereka Wahai kaumku Minta lampun kepada Allah Maka Allah begini Yang baik-baik tuh Baru setelah 950 tahun Doa Nabi Nuh Ya Allah Hancurkanlah orang kafir Sehancur-hancurnya Jangan biarkan mereka Berkembang biak Dan hidup di bumi Sehingga mereka Berbuat kerusakan Itu jaraknya 950 tahun Kita baru hijrah Pulang ke rumah Langsung ayatnya Sesungguhnya neraka itu Sepuruk-buruk tempat Jangan Neraka belakangan Nomor satu adalah surga Karena ayatnya Bashiran Wa nadhiron Bashirannya berapa lama? Bisa setahun Bisa lima tahun Baru nanti nadhiron Jangan baru datang Nadhiron 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 Tak kapan Bashirannya Gak kayak gitu Kaedah dakwah Rasul Rasul ketika ada masalah Dengan keluarganya Gak langsung ngeluarin dalil Tapi akhlak Lagi duduk nih Nabi sama Aisyah Aisyah dari tadi pagi Bikin kue Kalau kita kayak nastar gitu Dan Aisyah itu Istri Nabi yang gak terlalu pandai memasak Tau gosip Siapa istri Nabi yang pinter masak? Umu Salamah Itu istri Nabi yang paling pinter Masak Kalau bahasa kita mah Umu Salamah cake Ada cake-nya sendiri Punya brand gitu Keren pokoknya masakannya Terkenal di Kota Madinah Kalau umu Salamah masak Dan dikirim ke rumah Aisyah Itu yang bikin Aisyah cemburu Sampai ngelemparin piring kan Kalau yang ngirimnya Saudah Mungkin piringnya gak akan dilempar Kalau yang ngirimnya yang lain-lain Mungkin piringnya gak akan dilempar Karena ini yang ngirimnya umu Salamah Pasti masakan Aisyah kalah Sama umu Salamah Makanya Aisyah Cemburu waktu itu Aisyah lagi duduk Sama Rasulullah Aisyah habis masak kue gitu Halawa Kalau bahasa Arab Tiba-tiba datang Saudah Assalamualaikum Saudah itu Istri Nabi yang paling tua Waalaikumsalam Dan Saudah itu Masuk gengnya Aisyah Karena istri Nabi itu Punya dua geng Kata ulama Geng yang satu Isinya Aisyah Hafsa Saudah Geng yang satu lagi isinya Apa Zainab binti Jahshi Maria Sofia Umu Salamah Ini beda geng nih Saudah termasuk gengnya Aisyah Kenapa? Gara-gara Saudah Ngasih jatah malam dia Untuk Aisyah Kan Saudah pernah Mau dicerain sama Nabi Karena Nabi Gak bisa memberikan hak ya Kebutuhan biologisnya Saudah Saudah gimana ya Daripada saya zolim Gimana kalau kita Jalan sendiri-sendiri aja Kalau bahasa sekarang Gimana kalau kita Jadi adik kakak aja Gitu ya Dan Saudah gak mau Diputusin Karena Menjadi istri Nabi itu Kehormatan kan Kata Saudah Ya Rasulullah Jangan ceraikan saya Berikan saja Jatah saya Kepada Aisyah Karena saya Walaupun gak dapat Jatah itu di dunia Saya berharap Dibangkitkan di hari kiamat Berstatus Istri Rasulullah Akhirnya diberikan jatah itu Ke Aisyah Jadilah geng Aisyah Saudah bertemu Ke rumah Aisyah Assalamualaikum Waalaikumsalam Duduk Saudah Rasulullah Tadi kan Lagi Makan sama Aisyah Kue Pas duduk Kata Aisyah Saudah Kebetulan nih Gue hari ini habis Bikin kue loh Enak loh Rasulullah aja Makannya habis banyak Oh gitu ya Coba kamu coba deh Wahai Saudah Tau saudah Males lah Saya lagi males makan Kata Aisyah Ini bikinnya capek Dari pagi Rasain satu aja Pasti kamu ketagihan Enggak Males Kata Saudah Ya Saudah Harganya orang gitu Kayak makan satu aja Minimal Namanya orang bertamu Mulai Emosi nih Aisyah Kata Saudah Enggak Gitu Akhirnya Aisyah marah Kata Aisyah Kalo kamu gak makan Saya lemparin nih tepung Ke wajah kamu Kata Saudah Monggo Silahkan Kalo kamu melemparin Dilemparin betulan loh Diambil tepung Dilemparin ke wajah Saudah Akhirnya wajah Saudah Jadi kayak Gimana gitu Nah Dalam kondisi kayak gitu Rasulullah mengangkat Kakinya dari Saudah Menaruh kakinya Di atas Paha Aisyah Ditekan sama Rasul Sehingga Aisyah Gak bisa bergerak Lalu Rasul memberi Isyarat kepada Saudah Maksudnya Balas Balas gitu Saudah Pas dapet isyarat dari Nabi Boleh dibalas Ambil tepung lagi Dilemparin ke wajah Aisyah Lempar Lemparan tepung Sama-sama jadi Kayak hantu gitu kan Wow Saudah Gitu gitu Jambak-jambakan Tapi itu bukan pembulian ya Kalo pembulian mah sekarang Dulu Bercandanya kayak gitu Lempar-lemparan tepung Tiba-tiba terdengar suara tamu Assalamualaikum Ternyata jawara Kureis Umar Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung ngacir Lari itu dua cewek Masuk ke dalam Kamar Umar masuk Ngeliat rumah Nabi Berantakan Tapi mau komen Gak enak gitu Diam aja lah Nabi senyum-senyum Senyum-senyum Nabi tuh orangnya Enjoy gitu No hard feeling Jadi easy going banget Ada masalah Bisa diselesaikan Dengan easy Easy going Senyum-senyum Nabi Terus Umar nanya Rasul ada apa kok Senyum-senyum Dan Kenapa berantakan Terus kata Rasul Itu tuh dua cewek Lucu Kata Rasul Lucu kenapa Rasul Tadi mereka lagi marah-marahan Lempar-lemparan tepung Sampai berantakan gini Begitu dengar suara Umar berkotop Langsung pada ngacir Masuk ke kamar Takut kali sama Umar Umar Merasa gak enak hati Terus Umar berteriak Ke arah kamar Mengatakan Wahai Dua istri Nabi Kalau bahasa kita Eh cewek-cewek Kalian takut sama Umar Tapi gak takut sama Rasulullah Umar tersinggung Soalnya harusnya takut ke Rasul Kalian takut kepada Umar Tapi gak takut Kepada Rasulullah Kata Umar Tiba-tiba Dua cewek itu ngomong Dari dalam kamarnya Iya Soalnya engkau Hei Umar Cowok yang kasar Lagi keras Sedangkan Rasulullah itu Cowok yang lemah-lembut Lagi baik hati Pulang deh Umar Coba lihat Rasulullah Ada sia-sia Beliau tersenyum Sia-sia kah beliau Bersabar Sia-sia kah beliau mengalah Enggak Artinya Coba belajar juga Selain sunnah-sunnah Dalam bentuk teks Dari Rasulullah Kita coba belajar Sunnah dalam bentuk akhlak Dan itu keren-keren loh Kalau saya malah Kadang-kadang suka iseng Ngumpulin hadis-hadis Main Ternyata Rasulullah itu Punya Kendaraan macam-macam Kalau lagi off-road Naiknya onta Kalau lagi di jalan tol Naiknya kuda Kalau lagi cuma ke warung-warung Dekat Di RT-nya aja Di RW-nya Naiknya Kalau keledai Punya tiga kendaraan Jadi di garasi nabi itu Tiga Dan bukan orang miskin kan Cuma beliau orang yang Zuhud Kuda Onta Dan keledai Terus Nabi itu By the way Senang hiking Kalau nabi hiking Salah satu gunung Favoritnya itu Jabal Uhud Pernah nabi hiking Bertiga Satu geng Berempat Rasulullah Abu Bakar Umar Usman Naik ke gunung Uhud Gunungnya bergetar Karena gak ada lagi Dinaikin orang Apaan siapa sini Gitu-gitu Gunungnya Wah getar Terus nabi duduk Kata nabi Nabi itu kan dengan alam Dekat banget ya Kalau kita dengan alam kan Buang sampah semarangan Kalau nabi dengan alam itu Dekat Jadi kayak makhluk Hidup Ngomong nama gunung Kata nabi Di atas kamu itu Rasulullah As-Siddiq Dan As-Syahidan Yang di atas kamu itu Seorang Rasul Seorang As-Siddiq Yaitu Abu Bakar Dan dua orang yang matinya Syahid Terbunuh Ini serem juga sih Beritanya Umar jadi bakalan tahu Suatu saat dia akan Dibunuh Akhirnya gunungnya Oh Rasulullah Toh Yaudah lah Diam aja Senang dia dinaikin Rasulullah Nabi berarti suka Hiking Nabi suka Kayak Turing jauh-jauh gitu Kalau lagi turing Ngelewatin satu gunung Nabi ngomong sama gunung itu Pernah ada Kalau gak salah Gunung Jamdan Lagi turing Barang teman-teman Ramai itu Lewat Gunung Jamdan Pada serem Soalnya daerah situ Angkar katanya Banyak penunggunya Rasul Lewat jalan lain dong Jangan jalan itu Serem amat sih Kata sahabat-sahabat Tenang aja Pas udah lewat Kata Nabi Jamdan Jabalun Sabakal Mufarridun Jamdan itu Gunung yang Mengalahkan Mufarridun Para sahabat nanya Mufarridun Apa itu Mufarridun Mufarridun itu adalah Orang yang paling banyak Berjikir kepada Allah Artinya gunung ini Lebih jago berjikir Lebih banyak berjikir Daripada ahli zikir Jadi Nabi kenal gitu Alam Yang ini nih kayak gini Pohon ini kayak gini Sampai ada pohon kayu Yang gak didudukin Sama Nabi Nangis Nabi ngomong berdiri Aja gak duduk-duduk Dia nungguin Kok Nabi gak duduk-duduk Nangis akhirnya Kedengaran seperti Suara bayi menangis Para sahabat nanya-nanya Mana bayinya Nabi tau Diusap-usap sama Nabi Yaudah-udah Saya duduk-duduk Diam dia Kata Nabi Kalau saya gak duduk di atasnya Kalian akan mendengar Dia menangis Sampai hari kiamat Kehidupan Rasulullah Itu luar biasa Coba baca deh Mungkin salah satu ya Salah satu bacaan yang gak bakalan Ngebosanin itu Baca sirah Rasul Saya tuh senang banget Baca sirah Rasul Cuma memang referensi sirah Berbahasa Indonesia sedikit Rata-rata masih berbahasa Arab Mungkin Iseng-iseng coba deh Belajar bahasa Arab Kalau ditanya Ngapain lu belajar bahasa Arab Mau jadi TKI Enggak sih Pengen belajar Al-Quran dan Hadis Karena bahasa Arab itu Bukan untuk jadi TKI Dan itu akan dapat Banyak banget info Yang kita gak dapetin Dengan bahasa Indonesia Kan yang diterjemahin Baru sedikit Sehingga kalau kita baca Saya kalau lagi baca sirah itu Lebih seru daripada Baca Harry Potter Atau Love of the Ring Atau cerita-cerita Hobbit yang gak jelas gitu kan Ini baca cerita Rasul Itu luar biasa loh Apalagi sirah Karena sirah itu Kayak ngebaca Live-nya kehidupan Nabi Bukan cuma Sekedar Hadis-hadis Yang sifatnya teori Ibadah Kalau itu kan agak berat tuh Tapi kalau baca sirah Luar biasa Dan itu Lagi-lagi kebaikan Yang gak sia-sia Kalau gak bisa baca bukunya Males pakai buku Yaudah download Di Youtube Misalnya download dulu Yang offline-nya Nanti tinggal dengerin Kan cerama banyak sekarang Di Youtube Ustadz-ustad yang Ilmunya luar biasa Kiai-kiai yang ilmunya Fakih Nah kita dengerin Terutama bab si roh Insyaallah Itu gak akan sia-sia Kalau kita lagi galau Kita bersyair Walaupun gak semua syair itu Haram menurut apa yang Saya pahami Tapi tetap Yang lebih baik itu Adalah mendengarkan Nasihat Lagi galau Misalnya denger lagu Boleh-boleh aja Kalau lagunya gak berlebihan Tapi kalau Kadang-kadang lagi galau Dengerin lagu yang Galau juga Kalau hancurkan hatiku Hancurkan Kan tadinya sih Kita gak hancur Hatinya tiba-tiba Kenapa ya Hati saya rasanya hancur Gara-gara lagunya juga Hancur gitu Tapi kalau kita denger Nasihat ulama Kita baca si roh rasul Saya yakin Gak mungkin sia-sia Waktu saya tadi Dari jam habis zuhur Sampai asal Saya baca buku si roh Nyesel Gak ada tuh Karena ketika Kita baca buku si roh Habis itu Kita langsung dapat Semangat luar biasa Giroh beramah solihnya Luar biasa Giroh hidupnya luar biasa Makanya Istiqomahlah Dalam kebaikan Karena kebaikan itu Gak mungkin Ngerugiin kita Insya Allah Itu yang bisa Saya sampaikan teman-teman Mudah-mudahan ini jadi Booster Buat kita beramah solih Maafkan saya kalau ada Salah-salah kata Dan Saya selalu sempatkan Di akhir Cerama Yuk kita Saling menghargai Sesama kaum muslimin Jangan saling menjudge Toh kita sama-sama awam Lagi sama-sama belajar kan Belum tentu yang kita bilang Gak ada hadisnya Benar-benar gak ada hadis Bisa jadi kita aja Yang belum baca hadisnya Kan jumlah hadis itu Banyak banget Yang dihafal Imam Bukhari aja Ada berapa 300 ribu hadis Siapa dari kita Yang pernah katam 300 ribu hadis Belum pernah kan Jadi kita gak bisa bilang Itu gak ada hadisnya Orang kita belum pernah katam Saya gak tau hadisnya Itu boleh Tapi kalau gak ada Belum tentu gak ada Bisa jadi ada Kita aja belum Baca Yang dihafal Imam Ahmad Sejuta hadis Yang kita hafal Innamal amalu Binia Dari dulu Sampai sekarang itu Dan itu belum satu hadis Baru sepertiga hadis loh Baru sepertiga hadis Jadi gak bisa kita bilang Oh gak ada Kita jaga Kita saling menghargai Kembalikan aja Kepada para ulama Disini ada kiai Disini ada ustad Tinggal kita memilih Yang mana yang paling kita yakin Sambil kita menghargai Orang lain Yang mungkin berbeda Pemahaman fikihnya Toh masih sama-sama Islam Sehingga mudah-mudahan Ada cita-cita Da'wah lain Yang lebih penting Daripada memperdebatkan Urusan fikih diantara kita Karena nasib Kau muslimin hari ini Lihat surya Lihat hari ini Palestina Itu jauh lebih penting Untuk kita bahas Dan kita lakukan sesuatu Minimal nyumbang Minimal berdoa Dan mudah-mudahan Dan kayak gitu Ada langkah konkret Dari pemerintah Untuk membantu Palestina secara Politik Bukan hanya sekedar Ucapan-ucapan resmi Dengan demikian Insya Allah Kita tidak lagi disibukan Dengan perang-perang Di pinggir Tapi disibukan Dengan hal-hal Yang lebih Berefek kebaikan Itu Mari kita tutup Dengan muha sabah Dan di akhir Kita berdoa Untuk saudara kita Di Suria Palestina Irak Yaman Rohinya Somalia Dan di seluruh dunia Dari pemerintah Adakah Jepang Surah szerret Noah